Terkuak, Beribda Ignatius Dwi Frisco Sirage bercita-cita menjadi polisi sejak kecil. Beribda Ignatius juga sempat mendaftar sebagai anggota TNI namun ia tidak lolos seleksi. Orang tua Beribda Ignatius pun bangga saat anaknya lulus dan terpilih sebagai anggota Densus 88 asal Kalimantan Barat. Pasalnya, Beribda Ignatius menyisihkan ratusan bintara dalam proses seleksi. Hanya ada dua orang yang terpilih sebagai anggota Densus 88 asal Kalimantan Barat. Satu di antaranya yakni Beribda Ignatius. Kenangan terhadap Beribda Ignatius sulit dilupakan kedua orang tuanya yakni Ye Pandi dan Inosensia Antonia Tarigas. Duka mendalam dialami keluarga setelah Beribda Ignatius tewas diduga tertembak senior di rusun Polri Cikeas Kabupaten Bogor pada Minggu 23 Juli 2023. Beribda Ignatius Dwi Frisko Sirage yang lahir pada 27 Februari 2002 itu dimakamkan secara kedinasan di pemakaman Yayasan Mawar. Jasad pria asal Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat itu sebelumnya diotopsi di Rumah Sakit Kramacati, Jakarta Timur. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.